Assalamualaikum Wr. Wb Baik Bapak Ibu Guru Disini saya akan mendemonstrasikan Seperti apa cara membuat soal Di LMS kita yang baru Pertama buka saja safari Guru.smpialazar21.sjr.id Bapak Ibu bisa Login menggunakan NIK masing-masing Kemudian Pilih saja di LMS Ujian online, kemudian bisa tambah Ujian, klik saja Kelas mana yang ingin Bapak Ibu share soal ujian ini Pilih jenis ujian, misalnya Tengah semester, nama ujian Misalnya Math, kemudian tanggalnya Dipilih saja Misal tanggal 27 27 jamnya bisa dipilih Misal start Dari jam 7.30 Kemudian selesai Jam Sembilan Maaf Jam 9.30 Kemudian disini Bobotnya Pilihan ganda Misal saja ini ya Nanti diisi sesuai ketentuan 80% 20% Kemudian di Freeze ujian Klik saja Ya Simpan Maka akan muncul Ujian yang kita tambahkan tadi Untuk membuat soal Klik soal Soal pilihan ganda kita pilih Kemudian pilih tambah pertanyaan Nah tulis pertanyaan disini Kita klik Nah nanti disini kita akan Menuliskan pertanyaannya Nah kalau bapak ibu mau ngopi Dari soal MS Word yang sudah bapak ibu punya Bisa dibuka soalnya Dari drive misalnya Ini tadi saya buka dari drive Misal saya ingin memindah soal ini Nomor 13 Saya kasih contoh saja Disini Saya Log dulu Soalnya Kemudian copy Pindahkan disini Paste disini Nah maka akan muncul Soalnya Tapi tidak beserta gambar Nah untuk gambarnya Bapak ibu bisa upload Nah dari upload disini Apakah sudah ada Nah ini sudah ada yang gambar bola Jadi saya tidak perlu upload lagi Tinggal klik dua kali Maka akan muncul gambar disini Yang ukurannya besar Maka bapak ibu bisa Kecilkan terlebih dahulu Misalnya saja ukuran 300 Kemudian oke saja Maka sudah muncul gambarnya disini Nah ini sudah muncul Kemudian untuk jawabannya Bapak ibu bisa pilih Ini bawah ada pilih Klik saja Pilih yang multiple choice Karena kita pilih yang Soal pilihan ganda Klik yang warna biru Nah untuk pilihan jawabannya Bapak ibu bisa block disini Nah disini Kemudian Copy Nah paste saja disini Nah disini maka sudah muncul Kemudian pilih jawaban yang benar Misal saja ini sebagai kuncinya Lalu bagaimana untuk menambahkan Soal yang berikutnya Soal yang berikutnya Klik saja di bagian soal Maka disini akan muncul Simpan copy tambah pertanyaan Pilih saja tambah pertanyaan Akan muncul nomor yang kedua Klik lagi bagian dalamnya Disini untuk soal yang kedua Tinggal diisi saja Misalnya ini Ini saya copy Pindahkan lagi ke sini Paste disini Untuk nomornya tidak perlu Kemudian untuk jawabannya Pilih saja multiple choice Pilih yang warna biru Klik saja Kemudian untuk jawabannya Bisa seperti ini Dicopy lagi Dipaste lagi disini Pilih lagi jawabannya Kemudian Nah ini contoh membuat Soal pilihan ganda ya Lalu saya akan lanjut Ke soal benar salah Maka klik di bagian soal lagi Seperti tadi Maka di bagian soal ya Disini Disini maaf Nah disini Maka di bawah akan muncul nih Simpan copy tambah pertanyaan Pilih lagi tambah pertanyaan Nah masukkan lagi disini Klik lagi bagian dalamnya Ini Kemudian Kita pilih yang soal Benar salah ya Benar salah Contoh saja ini Nah ini Kita copy aja Paste lagi disini Nah ini Nomornya kita hapus Nah kemudian disini Pilih Itu pilih yang benar salah Bapak Ibu Nah pilih yang benar salah Kemudian Di bagian dalamnya Bapak Ibu bisa pilih ya Ini benar Enter Enter Salah Seperti ini Nah Pilihnya besar Kemudian Bisa Dipilih Jawabannya Misalnya ini Oke Nah ini sudah Jadi soal yang benar salahnya Kemudian Kemudian bagian dalam soal Kita akan coba membuat soal tipe perjodohan Klik saja tambah pertanyaan lagi Kemudian disini Kemudian bagian dalamnya Bagian dalamnya Kita kopas lagi dari sini Misalnya ini Nomor 26 Saya klik Saya copy Masukkan disini Paste disini Oke Kemudian pilih lagi Untuk jenis soalnya Kita pilih yang perjodohan Kemudian Klik lagi yang warna biru Di dalamnya sini Akan muncul Untuk memasukkan Pilihan jawaban Nah Maka disini Saya akan Copy Semua pilihan Dari perjodohan tersebut Nah dikopas saja Disini Masukkan Nah seperti ini Maka kita bisa hilangkan Sebenarnya Dihilangkan boleh Enggak boleh ya Nah ini Oke Seperti ini Maka nanti Akan muncul pilihan Untuk anak Dari soal perjodohan tersebut Nah ini sudah Soal pilihan ganda sudah Benar salah sudah Perjodohan sudah Kita akan ke soal esai Untuk ke soal esai Kita bisa kembali Kembali dulu ke LMS Ujian online Kemudian pilih soal lagi Bagian bawah Ini ada soal esai Kita klik Kemudian tambah pertanyaan Misalnya kita akan Masukkan Copy Dari soal MS Word yang kita punya Saya akan setelah dua layar lagi Nah misalnya dari Soal yang nomor 32 ini ya Saya copy Saya kopas disini Kopas saja Paste disini Nah Kemudian Bapak Ibu bisa pilih Untuk cara menjawabnya Bisa jawaban pendek Atau jawaban panjang Atau paragraf Kemudian kalau Bapak Ibu Menghendaki anak-anak Menuliskan tangan Misalnya menggambar Atau apa Bisa klik yang tulis tangan Kemudian Ini saya pilih yang jawaban paragraf saja Jawaban panjang Kemudian klik simpan Nah sudah selesai Nanti untuk soal selanjutnya Sama seperti Yang tadi tinggal Tambah pertanyaan Dan seterusnya Seperti itu Bapak Ibu Demikian Demonstrasi dari saya Untuk pembuatan soal Di alam es yang baru Selamat bekerja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!